Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Sekali-sekali nih, Teknolo gue mau membahas Gadget of the Month atau rekomendasi gadget versi Teknolo gue. Nah, di GOTM atau Gadget of the Month ini, saya akan membagi dalam 3 segmen. Low segmen, middle segmen, dan premium atau high segmen. Segmentnya Sultan. Tapi, sebelum pembahasannya dimulai, bagi dulu dong subscribe-nya buat kamu yang belum subscribe. Dan jangan lupa dihidupin loncengnya untuk terus dapat update video-video terbaru dari channel yang sederhana ini. Dan GOTM-nya kita mulai dari Low Segmen. Segmen yang harganya maksimal 2 juta rupiah. Dan menurut Teknolo gue, di segmen ini yang paling recommended adalah Honor 7A. Karena Honor 7A udah pake layar full view yang kualitasnya cukup bagus karena layarnya cuma 5,7 inch. Full view walaupun masih HD+. Jadi, kerapatan pikselnya lumayan enak di mata. Dia yang nonton Youtube juga lumayan enak. Kualitas suaranya lumayan lah. Nggak jelek-jelek amat. Selain layar, Honor 7A juga udah dilengkapi dual kamera belakang yang bisa menangkap foto dengan efek bokeh atau lakar blur yang cukup dramatis. Di mana hasil fotonya masih bisa diedit lagi tingkat kebokehannya atau istilah marketing yang populernya sih, after focus. Keren kan? Hasil foto-fotonya bisa kamu cek sendiri nih. Lumayan oke lah di kelasnya. HP ini juga dilengkapi fitur keamanan kekinian yaitu Face Unlock yang menurut saya bekerja cukup baik. Dengan catatan ya, di kondisi cahaya yang cukup. Nah, kalau lagi gelap, tenang aja karena udah dilengkapi sensor fingerprint di belakang bodi yang kinerjanya juga cukup handal, cepat, dan cukup akurat. Kalau untuk performa, berkat prosesor Snapdragon 430 dan RAM 3GB-nya, HP ini nggak pernah saya temuin sih, yang namanya lagging saat multitasking. Dan skor performa yang dicatat aplikasi atau to benchmark juga lumayan lah daripada lumanyun. Mencapai skor Rp 57.000 lebih. Kalau diajak main game berat kayak PUBG, asalkan nggak diutak-utik settingan grafisnya, masih oke-oke aja. Masih enak buat main. HP ini juga dilengkapi dengan slot microSD khusus yang nggak perlu remputan sama SIM 2. Dan bagusnya juga, HP ini udah bisa baca kartu 4G dari semua operator. Walaupun sayangnya, belum support 4T. Dijual di harga Rp 1,8 jutaan, ini dia spesifikasi lengkap dari Honor 7A. Dan segmen berikutnya adalah segmen middle-end, atau segmen kelas menengah. Biasanya, yang beli HP-HP kelas menengah ini ya, yang kayak saya sih. Bisa aja beli HP mahal banget. Tapi nggak ikhlas aja ngeluarin duit belasan juta cuma buat beli 1 HP. Eh iya, rekomendasi teknologi untuk kelas menengah atau middle-end ini adalah Vivo V9 yang 6GB, yang udah pake Snapdragon 660. Layar HP ini udah lebih kekenian. Udah ada poninya, luasnya 6,3 inch dengan resolusi Full HD+. Lebih enak lagi buat nonton Youtube dibandingin sama Honor 7A. Iyalah, kan beda kelas. Dan kualitas suara speaker-nya juga masih lumayan. Nggak bagus-bagus sama sih. Tapi kalau pake headset, mantap jiwa. HP ini udah dilengkapi fitur AI Beautify, atau foto cantik dengan kemampuan inteligensi buatan, yang hasilnya nggak akan lebay. Foto cowok tetap ganteng, nggak akan jadi cantik atau kemayu. Kamera belakangnya juga udah nggak jomblo, berpasangan, dan tepat doban kamu. HP ini bisa banget bikin foto-foto bokeh, yang hasil fotonya juga bisa diatur tingkat blur-nya, tergantung seberapa dramatis kamu mau. Dan hasil foto-foto bokehnya juga cukup rapi, walaupun objek fotonya bukan wajah manusia. Kalau ngomongin performa, HP yang udah dipakai prosesor Snapdragon 660 dan 6GB RAM ini, benar-benar bikin saya dapet cinta. Pemakaian sehari-hari berasa henteng banget, nggak pernah saya temuin masalah. Skor Antutu benchmarknya juga udah huas banget, udah lebih dari 142 ribuan. Nggak cuma skor Antutunya aja yang tinggi. Main game berat PUBG dengan settingan HDR aja lancar jaya, tanpa kendala. Benar-benar menyenangkan buat main game. Karena bukan hanya performanya aja, tapi juga layarnya luas dan jernih, dan juga desain bodinya yang enak banget di genggaman. Main game agak lama juga nggak panas. Di sektor keamanan, HP ini udah dilengkapi pinjil print yang nggak pernah gagal baca selama saya pakai. Dan fitur fast unlock yang menurut saya benar-benar amazing. Nggak perlu pecah tambor power, bisa mengenali wajah ganteng saya. Eh, nggak cuma pas terang aja lho. Pas kondisi gelap juga HP ini masih bisa lihat. Kalau saya ini, ganteng. Pokoknya, motor yang tergelap bisa buka kunci pakai muka. HP yang dijual mulai dari harga 3,8 jutaan ini memiliki spesifikasi komplit sebagai berikut. Dan kita beranjak ke segmen HP high-end, atau segmennya HP sultan. Yang harganya belasan juta, yang nggak semua orang mau atau mampu ngeluarin duit setara harga sepeda motor untuk beli HP. Dan rekomendasi teknologi untuk segmen HP ini jatuh pada Samsung Galaxy S9 Plus. Soalnya, Note 9 belum keluar. Masih nunggu beberapa hari lagi pada saat video ini dibuat. Emang sih, HP ini layarnya nggak pakai poni-ponian, jadi gidatnya masih lebar. Tapi layarnya udah infinity display, dengan sisi kiri kanan yang melampung 3D. Layarnya yang berukuran 6,2 inch ini benar-benar mewah banget, karena resolusi tinggi 2K atau 1440 pixel. Dan panelnya juga udah pakai Super AMOLED, jadi enak banget di mata, apalagi buat nonton streaming YouTube. Dan kualitas suaranya juga udah stereo, dan ada tiap-tiap efeknya. Karena speaker depan juga ikut bersuara saat nonton video atau dengerin musik. Bodi HP ini terbuat dari bahan kaca. Full kaca, yang udah tahan gores karena kacanya udah Gorilla Glass 5. Karena bahan kaca ini nih, HP ini jadi mewah banget di genggaman. Patas banget lah kalau jadi HP sultan. Dan HP ini benar-benar mewah banget performa kameranya. Dibekali dengan 2 kamera belakang, yang mana salah satunya punya bukaan f1.5, yang terbesar untuk HP saat ini. Jadi HP ini benar-benar jago banget untuk foto-foto di kondisi low light, bahkan cenderung gelap sekalipun. Dan hasil foto-fotonya juga benar-benar keren. Pantes banget kalau HP ini digual mahal. Gak cuma fotografi, kameranya juga bisa jadi penerjemah berkat fitur Bixby visual. Bisa menerjemahkan dari dan ke puluhan bahasa, jadi gak cuma tajam, tapi juga pintar. Untuk videografi juga wow banget lah. Udah bisa merekam 4K, dan juga ada stabilisasi OIS-nya. Dan ini sedikit hasil rekaman videonya, yang udah sinematik banget, walaupun tanpa diedit sama sekali. Mau video semakin dramatis? Fitur super slow mode kameranya, mampu bikin waktu 0,2 detik jadi 6 detik. Dan membuat waktu berjalan sangat lambat. Ya, setidaknya saat merekam video 6 detik tadi. Dan satu lagi, yang bikin saya memilih HP ini jadi HP rekomendasi, daripada HP flagship yang kameranya turun naik, adalah adanya fitur tahan air. Ini HP belasan juta loh. Kalau rusak kena air kan sedih banget. Dan Indonesia itu, kalau udah hujan kadang-kadang jalan depan rumah pun disulat jadi sungai. Dan fitur tahan air itu penting buat saya. Karena menjaga itu lebih baik daripada nyari pisah HP. Bener gak? Untuk performanya, walaupun gak pake prosesor terkuat buat Snapdragon, HP ini udah cukup buas performanya. Kalau di Antutu sih, udah nyampe 220 ribuan. Tapi pas buat main game, main PUBG aja bisa disettingan HDR dengan lancar jaya tanpa kendala. Dan gak panas. Itu yang penting. Pokoknya puas banget deh main game di HP Sultan. Dan dengan harga 12 jutaan, berikut ini adalah spesifikasi yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy S9+. Oke, itu tadi adalah rekomendasi dari teknolog gue untuk HP-HP di segmen low-end, mid-end, atau segmen HP Sultan. Untuk review-review lengkap dari HP-HP tersebut, kamu bisa cek di bawah, di deskripsi video. Link-linknya ada di situ. Atau kamu bisa juga cek video-video yang udah pernah teknolog gue upload. Ya kalau belum ada, berarti belum diupdate. Kalau kamu mau cek harga paling updatenya, atau pengen beli sekaligus juga gak masalah. Ada link-nya di deskripsi video. Di bawah. Dan kasih jempol ke atas kalau kamu suka dengan video ini. Dan saya juga gak keberatan banget kalau kamu share video ini, kalau menurut kamu video ini bermanfaat. Akhir kata saya Kreda pamit untuk diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax